Halo Kak Ruby Hai Halo Halo selamat sore Selamat sore apa kabar Panggilnya Nick ya Kenapa? Panggilnya Bro Nick Mas Nick Kak Nick Well Menurut gue Kalau dibilang bangga apa enggak Definitely yes Tapi apakah bangga itu sampai Di tahap Membuat ego kita menjadi besar Baiknya sih enggak Jadi gue selalu Apa ya Ngelihat Apa yang gue Capai itu dalam ukuran Apa yang Seberapa besar value atau manfaat yang udah gue kasih ke orang Jadi bukan Bukan Guanya seberapa tinggi Guanya seberapa terkenal Guanya seberapa besar Tapi Teman-teman bisa melihat lah Maksudnya Rata-rata nih ya Niko ya Apa yang gue ciptakan Apa yang gue kerjakan Itu Tujuannya sama gitu Untuk ngasih value ke orang Ketika gue bikin bisnis Digital agency itu Kenapa gue bikin? Karena Satu Itu jalan yang Mudah untuk memberikan akses Untuk bisa nolong UMKM Jadi 100% bisnis yang Gue bantu-bantu itu Itu Di rata-rata di dunia F&B Kita punya banyak lain yang mulai Waktu kita bantu mereka dari satu outlet Sekarang ada 10 outlet Mereka yang mulai dari Audiens Sekitar 10 ribu Kemudian Password Dua tahun kemudian Audiensnya jadi gede banget Dia terserah sejar Tujuannya Supaya apa? Gue belajar dengan baik Supaya Ketika gue lagi main Gak ada yang bisa Ngelaran gue main Lah Score gue bagus kok Rapor gue bagus kok Lo mau ngomelin gue apa? Widi Jadi dari muda tuh udah Udah mindsetnya gitu loh Kayak Yaudah Apa yang jadi kewajiban gue beresin Nanti kalo gue mau hura-hura Ya itu udah menjadi hak Udah menjadi haknya gue Karena gue udah nyelesaikan kewajiban gue Jadi SD Sampai SD kerasa Sampai S-16 Itu gue Quote-unquote Dipaksa Harus Beasiswa Harus Ranking 1 Karena kalo Ranking 1 Gue dapet beasiswa Dan itu meringankan beban orang tua Jadi gak perlu bayar uang sekolah kan Kenapa? Karena kita merantau Dari Riau ke Jakarta Bokap nyokap anak tiga Menariknya Tiga-tiganya Biasiswa SD Jadi Kita sadar banget Dari kecil kita harus bekerja keras Kita sadar banget Kita sebagai perantau Kita mesti put ekstra efek Dan itu akhirnya kebawa sampai sekarang Tadi Gue paham di jaman sekarang Apa yang lo pelajari Butuh langsung buru-buru di Mudahin into action Kalau gak kita ketinggalan juga Gitu sih Oke Berarti Tapi tetep gak lepas dari Hardworking dan responsibility dong Maksudnya sebagai student Of course kita kan tetep harus belajar ya Tertanya 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 Makanya Gue ngerjain skripsi gue satu bulan Bukan berarti gue dapat nilai jelek ya Gue dapet A- Wah Keren banget Keren banget dari FBS, apapun dia termasuk lu kok, lu pernah cerita jadi waktu lu dari sales marketing lu melakukan transisi jadi fotografer, itu lu work 9 to 5, Senin sampai Jumat, malam lu ambil kursus kemudian Sabtu Minggu lu masih ambil job yang related sama fotografer gitu nah, is that what it takes to be successful, that long hour working or gimana menurut lu oke, gini teman-teman, menurut gua, kenapa tadi gua nanya siapa disini dari Sumatera, siapa disini dari daerah karena gini, kalau kita punya starting point yang berbeda, ya mau gak mau, usaha kita harus berbeda gua berangkat dari orang desa, menurut teman-teman, starting point gua sama gak sama anak Jakarta yang udah dari kecil mungkin, ya beter, ya tapi gua, gua realita aja kita disini ya teman-teman ya orang tua gua, lulusan SMA, sementara ada orang yang satu kuliah sama gua, orang tuanya lulusan US, udah punya bisnis gede menurut lu, ya, ketika gua lulus kuliah, usaha gua harus lebih banyak dari dia, apa gua yang harus lebih banyak menurut teman-teman, saya pengen cerita ya, saya anggap dua case nih ya, satu nih, anak dari desa gitu ya, datang ke Jakarta, kuliah orang tuanya lulus SMA, punya teman kuliah, yang satu, ini ya, orang tuanya lulusnya, lulusannya kuliah di luar, udah punya bisnis sendiri, ya kan terus sama-sama nih, lulus kuliah 2007, gitu nah kira-kira yang mana yang perlu usaha lebih? kayaknya sih yang dari desa ya, yang dari daerah, yang orang tuanya lulusan SMA, sekarang gini aja teman-teman simpel aja kalau orang tuanya lulusan SMA, teman-teman dia menurut teman-teman, kira-kira nih, potensinya teman-teman dia juga orang yang udah posisi tinggi tuh lebih besar apa lebih kecil? lebih kecil kan daripada orang-orang yang lulusannya udah amrik dan luar negeri, ini kita bicara tahun 80-an udah kuliah di luar negeri ya sehingga saya sadar banget, gitu loh, dengan apa ya, dengan underprivilege-nya saya di satu bidang ya, dalam hal tadi, mungkin network anggota keluarga saya, network dari pertemanan gak gede ya kan, edukasi saya mungkin yang juga, mungkin beda ya kan, tapi saya harus maksimalin di privilege saya yang lain gitu apa privilege saya yang lain dibandingkan dengan teman saya? satu, dari kecil lu terbiasa kerja keras ya gak? gitu sehingga itu yang kita gaspol, kita paham banget gitu akan menjadi kelebihan dan kekurangannya kita gitu kita tahu, kita punya otak yang dari kecil lu dilatih untuk berpikir saintifik, berpikir berfokus sama edukasi gitu ya, sehingga makanya tadi saya waktu cerita kenapa saya kuliah, buru-buru saya beresin gitu karena saya rasa gini ya kalau saya bisa lebih cepat daripada orang lain karena saya rajin belajar, itu berarti saya jadi punya privilege apa? waktu kan teman-teman saya yang lain mungkin dia punya privilege dari sisi orang tua, segala macem uang, tapi belum tentu loh dia bisa mulai lebih awal daripada saya kuliahnya lebih selesai, cepat ya gak? so it's a game of understanding kekuatan kita masing-masing teman-teman dunia memang gak adil, gak ada yang bilang dunia adil tapi masalahnya how we respond to that mau kita mengutuk atau kita ngeliat eh tapi gak adil di satu sisi ini gak adil juga di sisi yang lain ya kan? gue gak privilege tapi gue punya privilege yang lain jadi itu yang akhirnya gue pake buat jadi pecut sih Niko menurut gue ya oke jadi kan kita harus paham diri sendiri dulu lah ya sebelum kita ambil prinsip apa yang cocok dengan kita masing-masing untuk play the game gitu kan nah itu sama yang gue baca di dalam ini, lu ada tuang kan? gue gak ngerti nah salah satu hal lain yang gue suka di dalam buku itu lu ada bahas tentang ikigai ko? oke coba boleh sharing gak tentang ikigai itu apa dan itu gimana untuk membantu bisa membantu karir lu gitu perjalanan karir lu? oke ini gue bisa screen share gak ya teman-teman? harusnya harusnya bisa ya mungkin teman-teman panitia agar agar teman-teman lebih kebayang takutnya kalau gak ada ilustrasi jadi agak sulit ya teman-teman nangkap konsep ikigai ini bisa bisa screen share deh ko? bisa ya screen share ya nah oke aman teman-teman semua sudah muncul di layak ikigai? betul betul oke mari kita ulik ya sebentar saya berskin dulu sedikit screennya supaya gak terlalu padet nanti kita mulai diagram ini bangin tau dan siapa mungkin yang sudah tau kira-kira apa ikigai teman-teman? ayo sambil saya lihat wow ternyata kayaknya masih belum banyak ya liat di kolom chat belum banyak yang respon nih it's okay Tiko coba chat di kolom chat ayo biar kita ngobrol ya nah yes ada yang udah pernah ada yang belum good ada yang tanya apa itu? oke pernah pernah banyak juga yang pernah ya ko ya tak kota ko 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 kan beredar nya gitu ya halo 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 Ko, Ko Rui Yes, oke Badan aman ya Halo, iya Yes, oke Tadi agak Sorry keputus tadi Oke, nah saya lanjut ya teman-teman Jadi kalau di luar sana Nah itu kan selama 10 tahun terakhir Banyak rata-rata Di jelin Dengan konsep Bahwa Kita harus mengerjakan apa yang menjadi passionnya kita Bahkan sampai keluar quotes Do what you love And you never have to work a day in your life Karena kalau kita mengerjakan apa yang kita suka Dijualnya adalah seolah-olah kita kayak lagi main Diap hari Nah teman-teman Di buku You Do You 12 tahun gue bereksperimen Gue mencoba sendiri Bener gak sih ini yang orang bilang Kalau gue mengerjakan apa yang gue Passionate Gak berasa kayak kerja Jawabannya adalah It's not entirely wrong But it's not entirely true Jadi gak sepenuhnya salah Tapi juga gak sepenuhnya benar Kenapa? Karena dalam hidup Akhirnya gue melihat bahwa Petanya gak bisa cuman dilihat dari what we love doang Makanya IGIGA ini menurut gue Satu map yang lebih Lengkap Kita sering melihat ini kan What you love Nomor satu Apa yang lo suka Apa yang lo enjoy ngelakuin Nah passion itu Disini teman-teman Baru satu dari empat hal yang mesti kita cek Dalam hal karir Sayang sekali Sayang sekali passion kita itu Gak bisa kasih kita makan Passion kita itu gak bisa bayarin cicilan Passion itu gak bisa bayarin jalan-jalan Passion itu gak bisa Gak ngasih duit Sebelum Dia menjadi Skills And Experience Ini adalah Nomor dua yang perlu teman-teman cek Setelah tahu apa yang kira-kira teman suka Lo enjoy Make sure Lo menggunakan waktu Energi dan tenaga lo Berlatih Belajar Sehingga lo menjadi yang terbaik Di bidang itu Sehingga lo menjadi jago disitu Sehingga apa Simple aja Kalau teman-teman disini buka bisnis Mau gak Punya tim yang biasa aja Nah mau kan Kita semua maulah Punya tim yang jago Nah orang gue Ngegajinya sama kok Dapetnya yang biasa-biasa aja Right Nah that's the reality Yang seringkali Gak dibahas ketika kita Ngomongin soal passion Orang ngerasa Oh ya gue kerjain yang gue suka aja Tapi dia lupa Kadang-kadang karena dia suka Dia ngerjainnya seadanya aja Yang penting dia enjoy Tapi kurang mau Ada drive untuk Menaikan skill and experience Lalu yang ketiga Yang saya pengen Angkat disini adalah What the world needs Apa yang dunia butuhkan Kalau apa yang lo suka Mohon maaf Tapi dunia gak butuh Ada yang mau bayar gak Kayaknya sih enggak ya Bisa hidup gak Kalau gak dibayar gak bisa Ya susah dong Kita kan realitanya dalam hidup ya You have to give value Kasih manfaat ke orang Orang ngerasa Kita bisa menjawab Kebutuhannya mereka Baru kita In exchange ada nilainya Kan buat mereka Iya gak Nah jadi teman-teman Ini juga hal yang sama Kita mesti aware Kita gak bisa cuman bilang Ke bos kita Mohon maaf nih bos Gue kayaknya mau resign ya Setelah gue cobain satu bulan Kayaknya ini gak passion gue deh Ya gak begitu juga konsepnya Ya kan Apalagi ketika ditanya Emang yang lo bilang passion lo ini Lo udah punya skill ya Belum punya Emang yang lo bilang passion ini Apa yang dunia butuhkan Enggak juga Right Nah kalau kita cuman bergantung Sama apa yang kita suka Sulit untuk kita Nyampe di nomor 4 ini Apa yang dunia bersedia bayar Ini kita bicara reward Reward ada yang tangible Ada yang intangible Tangible ya teman-teman bisa rasain lah Mungkin bentuknya Dalam bentuk rupiah Dollar gitu ya Uang gitu yang kelihatan Ada juga intangible Bentuknya adalah relationship Bentuknya adalah dampak Bentuknya adalah Status Bentuknya adalah Pengakuan gitu ya Reputasi Nah tapi Sekali lagi Ketika kita bicara karir Baiknya kita melihat Secara lengkap Ya Saya hari ini mau secara spesifik Mengajak teman-teman Untuk melihat lebih dalam Nomor 3 What the world is Kenapa Kita sekarang Di tengah-tengah pandemi Teman-teman Ya Kalau kita gak Aware Sama kebutuhan dunia Kita gak ketinggalan Ya Dan itu yang saya alamin Ingat cerita saya Make it Is to catch up Jadi di 2012 Gue ingat banget 2011 Akhir banget Gue jual HP gue Waktu itu masih Baru 3 tahun 4 tahun kerja Gue jual Blackberry gue Gue beli iPhone Kenapa Waktu itu Instagram Cuma ada di iPhone Teman-teman sekarang Yang ngerasain Instagram ada di mana-mana Dulu Cuma ada di iPhone Jadi gue Gue niatin Ngejual gadget gue Supaya bisa beli iPhone Supaya gue bisa menjadi Orang pertama Salah satu orang pertama Yang nyobain Dan bisa write the trend Secepat mungkin Itu namanya kita Menangkap Apa yang dunia butuhkan Nah sekarang teman-teman Apa sih yang lagi dunia butuhkan Arahnya lagi kemana Coba Saya pengen ngeliat teman-teman Tulis Di Apa namanya Di kolom chat Menurut teman-teman Apa sih yang selama Setahun, dua tahun, lima tahun ke depan Dunia akan mengarah ke sana By the way Ini ada Tulisan dari Hans Albert Ini bahasa Mandarin Niko bisa bantu translate gak? Ini apa nih Niko Ini cuman jokes dari Apa namanya Kita student yang sekolah di Taiwan Jadi kayak Iya Gimana tuh? Dia cuman bilang kalau Apa namanya Waktu kuliah di Taiwan Yang paling penting kita harus pelajarin Itu Percintaan Buku Kemudian Apa Part time Terus juga sama organisasi Gitu Oke Tipikal banget lah untuk kita Student yang disini Disini ya Oke 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 Siap siap Nah ini banyak nih teman-teman nih Boleh potong gak Soalnya Ada Q&A Kita mau masuk sesi Q&A panelist Boleh Saya selesai ini dulu ya Oke oke Karena banyak banget pertanyaan yang Kita Apa Teman-teman penasaran gitu Tentang Q&A Siap siap Sekarang jam berapa lagi di Taiwan? Sekarang lagi jam 4 Jam 4 ya Sejam lebih maju ya Oke Siap Saya beresin ya Ini poin terakhir saya teman-teman Banyak yang jawab Teknologi AR VR MR Programmer digital Vaksin Kebebasan pendidikan Sustainable development AI It's all good Dan Saya senang teman-teman Sudah mulai melek ke arah sana Pertanyaan saya Yang teman-teman belajarin sekarang Baik secara skill Experience Apakah sudah mengarah ke sana? Ya Nah itu Kalau kamu mau Catch the next question Kalau saya boleh tambahin lagi Teman-teman Satu yang sekarang Di 2020 ini Dan 2021 ini Lagi berkembang banget Dan You have to learn Something about it Kalau mau Catch the wave Ada yang tahu saya mau ngomongin apa? Iya Blockchain Exactly Lo gak bisa lagi Menghindari ini teman-teman Ya Lalu kalau disini ada teman-teman Yang Belajar programming Gitu ya Belajar tentang Software engineering Dan lo mau mengulik Lebih galam sedikit Turunannya dari blockchain Kita bahas soal DeFi Atau decentralized finance Ini juga The next Big thing Yang akan Merubah Disrupt Juga Turunannya lagi Apa teman-teman Dari blockchain Wah gila Selama 3 bulan terakhir Saya punya teman-teman Yang jadi miliarder Dari apa? NFT Saya gak ngomongin soal mata uangnya ya Si kriptonya Karena Gue percaya pada akhirnya Yang akan Menjadi Mata uang yang kepake gitu ya Kalau di dunia Kripto ya Yang blue chip-blue chip aja gitu Karena disitulah Dia bisa ngebangun basis Blockchainnya Bisa dituruni ke macam-macam kan Ke DeFi Ke NFT Tapi Saya cuma mau Raise this point Buat teman-teman Bahwa Kalau kita mau nungguin Ada kuliahan Ada mata kuliah Di kampus Yang ngomongin NFT Keburu telat Teman-teman Keburu telat Jadi Gak ada sih Saya cuma mau say thank you Sekali lagi Buat teman-teman Berbinta Udah ngadain acara keren ini Penting banget teman-teman Yang di usia 20-an ini Untuk punya perspektif Yang lebih lengkap Tentang hidup Supaya Kita ngejalanin Yang bukan pakai standar Orang lain Tapi pakai standar kita sendiri Kita menjalani mimpi Kita bukan mimpi Orang lain Yang kita ketik Buat kita Tapi mimpi yang benar-benar Clear Sesuai dengan kita sendiri Dan kita sadar Apa yang menjadi kekuatan kita Kekurangan kita Breakdown kita Sehingga kita tahu Game apa yang perlu kita mainkan Untuk ke depan At the end of the day Gue ngerasa Happiness Itu Kita sendiri yang menentukan And Apa sih yang paling happy di dunia Menurut gue Ketika kita bisa Selaras Antara Siapa kita Dan apa yang kita ngelakuin Udah Itu aja Oke Thank you banget guru Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you Mohon maaf Kalau ada salah-salah Teman-teman Sampai ketemu Di acara berikutnya Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton